Hi guys, hari ini gue pengen pergi ke Fremental Market sendirian aja Soalnya kakak gue itu lagi kerja, eh lagi volunteer gitu Jadi gue kayak, udah gue pengen pergi sendirian aja Dan sebenernya untuk ke Fremental Market sendiri Ini sangat direkomendasiin banget di hari Sabtu ya Dan gue gak mau nge-searching lebih jauh tentang Fremental Market Gue pengen tau perspektif dari gue dulu, baru gue searching Gitu aja guys, bye Nah, sebelum memulai perjalanan ke Fremental Kalau ada baiknya kalian tolong subscribe channel ini untuk support gue ya guys Jangan lupa tekan tombol bellnya biar terus update video terbaru dari gue Thanks kalau udah Kali ini gue bakal merekomendasikan 3 tempat yang bisa dilakukan selagi weekend di Perth Saran dari kakak gue sih, paling pas jalan-jalan ke Fremental Yakni kota pelabuhan yang wajib banget dikunjungin kalau kalian main ke Perth Sebenernya Fremental itu 30 menitan jaraki dari kota Bisa naik kereta, mobil, atau kali ini gue naik bis Kalau di Perth itu, pakenya kartu transfer Hmm, untuk harganya sendiri kalian bisa bayar 20 dolar Itu udah termasuk 10 dolar buat ongkosnya Tapi berhubung gue pinjem kakak gue Dan dia harga student jadi cuma 70 sen aja guys, kali jalan Padahal itu normalnya 5 dolar gitu guys Mayan banget kan Oh iya, tips dari gue untuk jalan-jalan sendiri kayak gini Cukup pake Google Maps Itu beneran penunjuk jalan banget Oke, akhirnya tiba di Fremental Nah, untuk pergi ke Fremental Market Gue jadinya naik Blue Cat Walaupun warnanya merah ya Kalau naik yang Cat Cat itu Pastinya gratis guys Wah, gue liat sepintas Fremental itu Kotanya klasik banget ya guys Ini dia Destinasi pertama gue Fremental Market Pasar yang paling antik seantero Australia Barat Dibangun tahun 1897 Jam bukannya cuma hari Jumat Sabtu Minggu aja guys Kita coba masuk dan liat-liat ke internet Wah, disini banyak banget baju-baju boho gitu Karena emang disini kan anak pantai banget gitu guys Makanya deh Bohemian style udah paling cocok banget buat disini Tuh guys Lucu-lucu kan barengin jual Tapi mohon maaf nih Gue cuma jalan-jalan aja Selain itu Di Fremental Market juga ada Fresh Market Ngejual sayur, buah-buahan Dan berbagai kuliner berbagai macam negara Nah, karena gue udah sarapan di rumah Dan emang duit gue terbatas Jadinya gue beli sushi Segini, 6 dolar aja guys 60 ribu Tuh guys Sigip Tuh Duh Uh Like ��라 Hai guys, gue baru aja dari Fremantle Market Nah, gue tuh baru aja sejalan-jalan sendirian Karena kakak gue kan tadi udah bilang kan, kakak gue kerja gitu Dan gue kayak mulik-mulik Fremantle sendirian Nah, disini destinasi pertama gue tuh Fremantle Market Disini ya, seperti pasar pada umumnya, ya kalo di luar negeri tuh pastinya bersih Selain bersih, kalian pokoknya bisa deh, lihat-lihat Pokoknya seger-seger banget disana mulai dari buah-buahnya, sayur-sayurannya Makanannya sih yang paling itu macem-macem banget disana Oh iya, disini tuh ada kebiasaan baru yang gue rasain banget Nah, kalo makan siang di Australia itu Beneran gak makan siang yang banyak gitu Jadi orang sini tuh lebih prefer kayak makan buah-buahan Pokoknya tuh kayak makan crackers Beneran cuma makan gitu doang gitu loh Atau cuma bake pie gitu Itu juga gak banyak-banyak Soalnya mereka itu, kalo orang Australia makannya Malem-malem dibanyakinya beda banget kan Kalo dulu sih gue, kalo di Indonesia makan, ya makan aja Makan siang tuh banyak, tapi gak banyak sih ya secukupnya lah Tapi kalo malem baru dikit Nah, kalo disini gak makan malemnya dinernya tuh beneran makannya full Eh, buah segratisan dateng Gue dari tadi nungguin, rumah banget ya Itu tuh gue akan pergi ke Fremantle Market Let's go Let's go Ah, gitu gue mau ke Fremantle Art Center Katanya sih gratis kesini, tapi kita coba aja ya guys Let's go Let's go Kita lihat Masuk-masuk museum Suasananya kayak di Itali gitu ya geng Hehehe Coba deh, kita lihat gambar-gambarnya Yang di dinding itu, gambarannya punya anak kecil loh internet Gue coba ya Ih, coba deh masuk ke warung ini Coba deh masuk ke warung ini Oke guys, hari ini gue lagi di Fremantle Arts Lihatin deh, baju gue Warnanya, my god, warna biru begini Kita let's go Seti banget, gue sendirian Sama ada bapak-bapak itu Let's go I need it all along I think of you as my brother Although that sun's dark It hurts our view Wah, listnya sih gue yang ketiga Adalah pantai Koteslow Pantai yang lokasinya berada di tengah kota Perk Dan Fremantle Kesana gue naik kereta terus lanjut naik bis Omong-omong, senangnya gue di Perk itu Pantainya itu pasirnya putih Dan airnya juga biru banget Beruntungnya lagi Suasananya makin asoi Karena cuacanya itu sangat mendukung guys Eh, perfect banget buat me time Terima kasih Per春al Per16 Semasa Sebenernya gue nyasar-nyasar, akhirnya gue nyampe disini, dan gue cuma duduk-duduk cantik doang gitu loh Kayak duduk-duduk cantik, melihat pemandangan, yang lain-lain sama ada renang-lain, luar biaya cingin Kalo gue, harusnya gue kesini tuh bareng raka gue gitu loh, yaudahlah ya gimana gak ya, gitu aja sih guys Yowes deh perjalanan singkat gue di weekend pertama gue, di Perth Coba deh, menurut kalian internet, dari ketiga tempat tersebut, tempat mana yang paling kalian pengen datengin? Langsung aja ya komen di bawah Terima kasih ya internet udah mau tonton video ini Jangan lupa untuk selalu subscribe, bagi yang belum subscribe, dan like, dan share ke temen-temen kalian Supaya selalu support channel gue ini Thank you internet, jangan lupa untuk tonton video gue lainnya Dan sampai ketemu di next episode, bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax